Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya dalam pembahasan soal-soal tryout yang ketiga hari ini yang akan saya bahas yaitu matematika sosum jadi saya langsung mulai aja, mulai dari nomor 41 misalkan ada 3 simbol diberikan itu menyatakan operasi penjumlahan pengurangan perkalian ataupun pembagian, nah jika 6 simbol 2, simbol 4 simbol segitiga kurang dari sama dengan 5 manakah pasangan berikut yang benar untuk ketiga simbol nah jadi untuk soal seperti ini, ini gampang aja jadi saya tuliskan misalnya tadi ada 6 simbol 2 kemudian ada simbol lagi ini 4 kemudian segitiga 3 kurang dari sama dengan 5 nah jadi untuk simbol pertama, kalau kita lihat dari pilihan yang nomor 1 berarti simbol yang pertama ini untuk menggantikan tanda penjumlahan simbol yang kedua untuk menggantikan tanda pengurangan lalu simbol yang ketiga untuk menggantikan tanda pembagian nah jadi ada 3 operasi disini ada penjumlahan, pengurangan, dan pembagian maka yang pertama kita selesaikan adalah pembagian terlebih dahulu berarti nanti disini jadinya 6 ditambah dengan 2 kemudian dikurangkan dengan 4 dibagi dengan 3 nah apakah ini benar kurang dari atau sama dengan 5 maka kita pikirkan bahwa 4 dibagi 3 itu sekitaran 1, gitu ya 1, 1,33 nah 2 dikurangi 1,33 itu sama dengan 0,67 nah 0, ditambah dengan 6 sudah pasti melebihi daripada 5 sehingga dengan pernyataan 1 ini berarti dia salah, gitu ya nah maka ketika nomor 1 nya salah sudah otomatis yang nomor 3 ini pasti salah nah sekarang kita akan cek yang nomor 2 yang nomor 2 berarti saya tulis lagi tadi 6 ada simbol 2 kemudian ada pagar ini 4 kemudian segitiga yang ini benar apa tidak kurang dari sama dengan 5 kalau kita menggunakan pernyataan 2 berarti simbol pertama ini untuk menggantikan operasi penjumlahan yang kedua ini menggantikan operasi pembagian lalu yang ketiga menggantikan operasi penjumlahan nah lagi-lagi ada 2 operasi ada penjumlahan dan pembagian berarti yang pertama kita kerjakan adalah simbol pembagian berarti nanti disini 6 ditambah dengan 2 dibagi dengan 4 kemudian ditambahkan lagi dengan 3 nah apakah benar ini kurang dari dengan 5 nah logikanya aja 6 ditambah 3 aja sudah 9 udah pasti 9 ini bukan lebih kecil daripada 5 itu artinya pernyataan 2 juga salah jadi 1, 2, 3 salah gak mungkin nomor 4 salah berarti nomor 4 udah wajib benar nah mungkin nomor 4 boleh langsung kita cek nomor 4 untuk nomor 4 saya tulis lagi 6 simbol 2 pagar 4 segitiga 3 benar apa tidak kurang daripada 5 nah untuk pernyataan 4 berarti simbol pertama ini menggantikan pengurangan kemudian yang kedua untuk menggantikan per kali ya lalu yang ketiga untuk menggantikan penjumlahan nah disini ada 3 operasi berarti yang pertama kita kerjakan adalah perkalian berarti jadinya 6 dikurang 2 dikali dengan 4 nah ini dulu pertama kita selesaikan lalu kita tambahkan dengan 3 nah kalau kita perhatikan 2 kali 4, 8 8 berarti 6 ini jadinya 6 kurang daripada 8 ditambah dengan 3 benar lah ini bahwa hasilnya lebih kecil daripada 5 karena 6 kurang 8 tambah 3 hasilnya sama dengan 1 gitu ya nah hasilnya sama dengan 1 jadi 1 itu jelas lebih kecil sama dengan 5 makanya nomor 4 itu benar jadi karena yang benar hanya nomor 4 aja berarti jawabannya adalah kurang lebih seperti itu untuk nomor 41 kemudian dilanjut nomor 42 dalam 1 kelas terdapat siswa sebanyak 21 orang yang rata-rata matematikanya adalah 8 kemudian siswa yang paling rendah nilainya tidak diikut sertakan kalau dikatakan paling rendah berarti biasanya paling-paling berarti yang terendahnya biasanya ini hanya 1 orang gitu ya maka nilai rata-ratanya berubah menjadi 8,2 dengan demikian nilai siswa yang paling rendah itu berapa nah berarti kalau kita buat masalah diketahui ditanya maka boleh saya katakan gini ketika nnya 21 ya ketika nnya 21 ini rata-ratanya sama dengan 8 kemudian nilai yang paling rendah tidak diikutkan katakanlah yang paling rendah itu adalah ya katakanlah si yang paling rendah itu katakanlah si A nah si A ini tidak diikutkan A ini tidak diikutkan diikutkan berarti yang diikutkan berapa orang jadinya berarti yang diikutkan hanya 20 jadi boleh saya katakan ketika nnya 20 katanya rata-ratanya menjadi 8,2 nah lalu dia tanya berapa nilai siswa yang paling rendah itu maka boleh nanti kita arahin ke rata-rata gabungan gitu ya dimana total keseluruhan nilai berarti sama aja nanti 21 dikali dengan 8 inilah total seluruhnya dan nilai ini harus setara dengan 20 orang yang ratanya 8,2 kemudian ditambahkan 1 orang yang nilainya paling kecil nah paling kecil itu tadi si A berarti kalau kita mau cari A A ini sama aja nanti 21 dikali 8 berarti 168 kemudian kita kurangkan 20 kali 8,2 berarti itu 164 maka berapakah nilai A nya berarti A nya sama dengan 4 nah maka yang ditanya nilai siswa paling rendah berarti jawabannya adalah cantik oke selanjutnya nomor 43 nomor 43 nilai dari 1 per akar 2 tambah akar 3 ditambah 1 per akar 3 ditambah dengan akar 4 nah ini adalah bentuk irasional jadi bentuk irasional ini kita akan rasionalkan dengan cara kali akar sekawan bagaimana cara kali akar sekawannya saya buat ilustrasinya gini kalau misalnya ada 1 per akar A ditambahkan dengan akar B maka ini bisa kita rasionalkan dengan cara kali akar sekawan kali akar sekawannya berarti akar A nah kalau di bawah plus berarti disini min kalau di bawah min berarti di atas jadi plus gitu ya berarti disini akar A kemudian ini akar A min akar B nah kalau kita kalikan berarti 1 dikali akar A min akar B sama aja akar A minus akar B lalu akar A plus akar B kali akar A min akar B ini nilainya sama aja dengan A min B nah kira-kira begini teori untuk mendukung menyelesaikan untuk soal nomor 40 43 oke nah sekarang kita lihat disini ada soal 1 per akar 2 ditambah akar 3 berarti 1 per akar 2 ditambahkan dengan akar 3 nah ini kita rasional kan berarti kita kalikan dengan akar 2 minus akar 3 dibagi dengan akar 2 minus akar 3 maka nilainya sama aja dengan akar 2 minus akar 3 dibagi dengan A min B berarti 2 kurang 3 nah 2 kurang 3 itu sama dengan min 1 berarti ini jadinya akar 2 minus akar 3 dibagikan dengan min 1 nah atau sama aja nanti dengan min akar 2 tambahkan dengan akar 3 nah itu dia yang pertama kemudian yang kedua kalau misalnya kita buat ini 1 per akar 3 ditambahkan dengan akar 4 nah lagi-lagi kita rasional kan berarti kali akar 3 kurang akar 4 dibagi dengan akar 3 kurang dengan akar 4 maka hasilnya sama dengan berapa hasilnya sama dengan akar 3 kurang dengan akar 4 dibagi 3 kurang 4 berarti min 1 sama dengan minus akar 3 ditambah dengan akar 4 nah jadi seperti ini nanti seterusnya ini adalah pola jadi tadi 1 per akar 2 tambah akar 3 ini kita bisa gantikan jadi seperti ini jadi nanti soal yang di atas ini bisa kita gantikan dengan minus akar 2 ditambahkan dengan akar 3 sementara 1 ditambah akar 3 tambah akar 4 ini bisa kita ganti yang ini minus akar 3 ditambah dengan akar 4 kalau kita teruskan berarti ini sama aja minus akar 4 tambah akar 5 ini kalau mau diteruskan berarti min dan seterusnya kemudian nanti nah dikurangkan lagi nanti dengan minus akar 35 ditambah akar 36 nah gitu maka yang bisa kita coret coret misal akar 3 kurang akar 3 plus min plus min plus min plus min nah gitu ya maka nanti yang sisa tinggal yang ini sama yang ini maka hasilnya sama aja dengan minus akar 2 ditambah akar 36 atau 6 nah jadi minus akar 2 tambah 6 itu sama aja dengan 6 kurang akar 2 maka untuk nomor 43 jawabannya adalah cantik nomor 44 kotak A berisi 8 bola merah nah misal disini saya punya 2 kotak ini namanya kotak A ini namanya kotak B nah kotak A ini katanya berisi 8 bola merah 8 merah kemudian 2 putih sementara kotak B berisi 5 bola merah dan 3 bola putih terus katanya jika dari masing-masing kotak diambil sebuah bola secara acak masing-masing kotak jadi dari sini diambil nah dari sini diambil 1 dari sini juga diambil 1 berarti total yang terambil adalah 2 gitu ya lalu katanya yang diharapkan di soal itu adalah peluang bahwa keduanya berwarna beda nah peluang berwarna beda berarti kalau bicara kemungkinan kira-kira yang berbeda warna itu seperti apa gitu kalau kita bicara kemungkinan berarti bisa jadi kemungkinan yang pertama ini saya buat ini berarti kotak A yang ini kotak B dari kotak A bisa jadi yang terambil itu adalah 1 berwarna merah sementara dari kotak B adalah putih nah atau kemungkinan yang kedua bahwa yang terambil dari kotak A putih dan dari kotak B adalah merah jadi ada dua kemungkinan karena katanya harus beda warna nah pertanyaan ini namanya kejadian apa sih ini namanya kejadian saling bebas jadi kalau ada kejadian saling bebas bagaimana cara mencari nilai peluangnya nah kalau kejadian saling bebas maka mencari peluang kejadian A dan B ini sama dengan peluang kejadian A kalikan dengan peluang kejadian kejadian nah gitu nah yang pertama kalau kita misalnya mau mencari memilih satu merah dari kotak A berarti kombinasi ya ini saya tulis kalau secara rumus gini kombinasi satu dari delapan per kombinasi satu dari totalnya berarti sepuluh karena kalau kalian ingat bahwa peluang suatu kejadian A itu rumusnya adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan total seluruh kejadian nah ini rumusannya berarti nanti dari sini memilih satu merah dari kotak A berarti kombinasi satu dari delapan karena merahnya delapan dibagi dengan total keseluruhan berarti kombinasi satu dari sepuluh dan memilih satu putih dari kotak B berarti kombinasi satu putihnya ada tiga dibagi kombinasi satu dari total berarti delapan nah ada kata atau atau itu berarti ditambah memilih putih dari kotak A berarti kombinasi satu daripada dua karena di kotak A putihnya ada dua per kombinasi satu dari lapan kemudian memilih merahnya berarti kombinasi satu daripada lima per kombinasi satu dari lapan sorry kalau yang ini sepuluh ya karena dari kotak kotak A kotak A itu totalnya ada sepuluh oke berarti sekarang kombinasi satu dari lapan itu sama saja 8 per 10 kali 3 per 8 ditambah nanti dengan 2 per 10 kali dengan 5 per 8 berarti kalau kita hitung sehingga hasilnya ini sama dengan 24 tambah 10 per 80 berarti 34 per 80 atau sama-sama kita bagi 2 berarti 17 per 4 40 maka untuk yang nomor 44 itu jawabannya adalah 22 oke selanjutnya nomor 45 dari data terurut yang merupakan bilangan asli kalau dikatakan bilangan asli berarti dimulai dari 1 diketahui bahwa data tidak mempunyai modus kalau dikatakan tidak punya modus berarti banyaknya angka atau frekuensi daripada angka yang muncul itu itu adalah sama contoh disini ada 3 angka 6 ada angka 9 jadi frekuensi untuk 3 6 sama 9 itu sama gitu dia jadi untuk kemungkinan pertama dia tanyakan berapa QR yang tidak mungkin nah jadi kalau ada soal seperti ini berarti boleh saya tulis ini kan tadi P yang ini 3 yang ini Ki yang ini 6 yang ini R kemudian yang ini 9 berarti nanti untuk bicara kemungkinan kemungkinan yang pertama bisa saja saya nyatakan P nya ini 3 Ki nya ini 3 sorry Ki nya ini 6 R nya ini 9 nah sehingga masing-masing angka 3 angka 6 angka 9 muncul 2 kali sehingga dia tidak punya modus nah yang ditanya adalah hasil kali Ki dan R untuk kemungkinan pertama hasil kalinya berarti sama dengan 54 lalu untuk kemungkinan yang kedua bisa jadi ya bisa jadi Ki nya ini saya ambil misal P nya saya ambil 1 boleh ya P nya saya ambil 1 kemudian Ki nya saya ambil 4 gak masalah dong kemudian R nya saya ambil 7 nah berarti masing-masing angka muncul 1 kali nah dia tanya berapa Ki kali R berarti Ki kali R yang mungkin sama dengan 28 atau boleh jadi ya kemungkinan yang ketiga boleh tetap P nya saya ambil 1 Ki nya saya ambil 4 tapi R nya 8 boleh juga dong nah maka nanti masing-masing angka juga muncul hanya sekali berarti hasil kali Ki sama R itu nilainya berapa 32 nah lalu keempat misal tetap P nya 1 tapi saya ambil Ki nya adalah 5 terus R nya saya ambil 7 maka hasil kali Ki sama R itu sama dengan 35 lalu kemungkinan yang kelima tetap misalnya saya ambil P nya 1 lalu Ki nya 5 R nya 8 ini tetap 8 berarti nanti Ki kali R itu berapa Ki kali R nya sama dengan 40 nah untuk kemungkinan Ki sama R itu sudah tidak ada lagi nah kalau P nya bebas bebas saja P nya bebas bebas saja ya jadi boleh diabaikan tidak begitu fokus P ini hanya bisa kita pakai dia apa namanya P ini kita pakai bergunanya kita pakai saat kemungkinan pertama nah untuk kemungkinan 2 3 4 dan 5 P nya ini tidak begitu berguna jadi yang katanya Ki kali R yang tidak mungkin ada berapa 54 mungkin kemudian 35 mungkin 32 mungkin 28 mungkin berarti yang tidak mungkin itu adalah 21 jadi untuk nomor 45 jawabannya adalah yang oke nomor 46 sekumpulan data mempunyai median sekumpulan data mempunyai median median sama dengan 5 median itu adalah rata-rata rata-ratanya sama dengan 8 dan simpangan baku simpangan bakunya sama dengan 3 nah jika setiap nilai dari data setiap nilai ini katanya ditambah dengan A kemudian hasilnya dibagi dengan B nah lalu dihasilkan data yang baru data yang baru itu mean mean itu tadi rata-rata rata-ratanya sama dengan 5 simpangan bakunya adalah 1 berarti kita anggap ada data yang lama saya singkat median lama rata lama simpangan baku lama lalu ada yang baru berarti saya buat namanya rata baru simpangan baku yang baru lalu dia tanya berapa median data baru nah median data yang baru inilah yang ditanyakan dalam soal nah kalau misalnya disinggung ini materi apa ini adalah materi tentang statistika bagian data di katrol data di katrol itu seperti apa nah data di katrol ini gunanya adalah untuk untuk mengolah nilai dengan cara menambah mengurang mengali dan juga membagi jadi data di katrol ini nanti terbagi dua yang pertama jika setiap data ya jika setiap data nah misalnya ini di setiap data ini ini bisa ditambah bisa juga dikurang dikurang sebesar A nah maka apa yang terjadi maka nanti ada dua hal yang terjadi ada namanya data pemusatan ada juga namanya data pesebaran ya ada namanya data pemusatan ada namanya data pesebaran pertanyaan apa yang terjadi pada data pemusatan maka ketika ditambah ataupun dikurangi maka semua data pemusatan bakalan berubah sebanyak yang ditambah ataupun yang dikurangi kalau ditambahnya A berarti semua berubah menjadi bertambah A sementara kalau dia data pesebaran dia tidak berubah sama sekali alias tetap itu dia kemudian yang kedua yang kedua jika nah jika setiap data nah ini jika setiap data nanti dikali ataupun dibagi dibagi dengan data sebesar A maka apa yang terjadi maka nanti yang terjadi baik itu yang namanya data pemusatan maupun data pesebaran pesebaran nah semuanya ini bakalan berubah nah begitu ya semuanya nanti bakalan berubah berubah nah lalu pertanyaan lalu pertanyaan siapa itu data pemusatan siapa itu data pesebaran nah data pemusatan itu yang pertama ada namanya si mean mean atau rata rata kemudian selain mean ada juga namanya median atau nilai tengah kemudian yang ketiga ada namanya modus nah inilah yang termasuk ke dalam data pemusatan sementara kalau ditanya data pesebaran nah data pesebaran itu berarti lain daripada yang saya sebutkan di atas gitu ya berarti contohnya apa berarti contohnya yang pertama ada namanya jangkawan nah ada namanya jangkawan ada juga namanya simpangan beku ada namanya simpangan rata rata dan lain sebagainya nah itulah yang namanya data pesebaran nah sekarang kita lihat karena yang ditanya adalah median yang baru berarti kita butuh yang namanya nilai A dan nilai B bagaimana cara mencari nilai A dan nilai B berarti kita harus bergerak dari yang diketahui yang pertama yang diketahui adalah rata-rata yang baru kita tahu rata-rata baru ini diperoleh dari pengolahan rata-rata lama rata-rata itu termasuk namanya data pemusatan maka data pemusatan ketika kita tambahkan dengan sesuatu dia akan berubah lalu kalau kita bagikan dengan sesuatu dia juga akan berubah berarti perlu kita tuliskan seperti ini maka rata baru itu nilainya 5 rata lama itu nilainya 8 kemudian ditambahkan dengan A lalu kita bagikan dengan B nah dari persamaan ini kita belum menemukan apapun gitu berarti boleh kita lanjut ke yang kedua yang kedua diketahui adalah simpangan baku yang baru simpangan simpangan yang baru merupakan pengolahan simpangan baku yang lama simpangan baku itu termasuk data pesebaran berarti kalau dia data pesebaran ketika ditambah dia itu tidak berubah sama sekali berarti tidak perlu menuliskan plus A sementara kalau dibagikan dia berubah berarti perlu kita bagikan jadi simpangan baku yang baru itu nilainya 1 simpangan baku yang lama nilainya adalah 3 dibagikan dengan B maka dari sini B kita temukan nilainya sama dengan 3 dari mana didapat dari perlakuan yang namanya perkalian silam oke nah ketika B nya 3 berarti kita kembalikan ke sini berarti nanti 5 kita kali dengan B B nilainya sama dengan 3 berarti menjadi 15 15 sama dengan 8 ditambah dengan A berarti A nilainya adalah 15 kurang 8 alias 7 nah jadi A nya sudah nemu 7 B nya nemu 3 berarti sekarang sudah bisa kita cari median 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 yang baru median itu termasuk data pemusatan berarti kalau data pemusatan kita tambah dan juga kita bagi akan berubah berarti median baru sama dengan median yang lama kita tambah dengan A lalu kita bagikan dengan B nah berarti median baru sama dengan median yang lama berarti 5 ditambah dengan A A nya tadi 7 kita bagi dengan B B nya sama dengan 3 nah berarti 12 dibagi 3 nilainya sama dengan 4 maka untuk yang nomor 46 jawabannya adalah cantik selanjutnya kita kerjakan untuk yang nomor 47 seorang murid diminta mengerjakan 9 dari 10 soal ulangan nah 9 dari 10 tetapi nomor prima itu wajib dikerjakan sekarang katanya kan dia harus ngerjain 9 tapi disini ya saya tulis harus dikerjakan 9 harus dikerjakan itu 9 soal nah yang harus dikerjakan adalah 9 soal nah disini syaratnya prima wajib gitu ya syaratnya wajib nomor prima syaratnya nomor prima wajib dikerjain nah anggap aja nomor soalnya itu adalah nomor 1 sampai nomor 10 berarti yang mana yang menjadi nomor prima berarti nomor prima itu adalah yang nomor 2 3 5 7 nah inilah yang nomor prima nah berarti ada 4 soal wajib dikerjakan padahal katanya yang harus dia kerjakan ada 9 berarti soal sisa yang harus dia kerjakan itu tinggal 9 dikurang 4 berarti tinggal 5 lagi nah 5 lagi ini dia cari atau dia pilih dari mana ya dari soal sisa juga soal sisa itu berarti nomor 1 nomor 4 nomor 6 nomor 8 nomor 9 nomor 10 berarti ada sisa berapa lagi berarti ada sisa sebanyak 6 soal lagi berarti artinya ya artinya disini dia tinggal memilih ya artinya disini dia tinggal memilih 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 5 soal dari 6 soal berarti berarti kalau ditanya ada berapa kemungkinannya tinggal kita gunakan kombinasi kombinasi 5 dari 6 berarti ini sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 5 berarti 1 faktorial kali dengan 5 faktorial diingat lagi rumus kombinasinya ya berarti ini sama dengan 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial berarti ini boleh kita coret maka nilainya sama dengan 6 makanya untuk nomor 47 jawabannya adalah 2 oke selanjutnya nomor 48 diberikan data pada tabel distribusi frekuensi berikut yang punya modus modusnya katanya 32 nah ini namanya data kelompok apa rumus modus untuk data kelompok modus itu sama dengan tepi bawah ditambah dengan panjang kelas dikalikan dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 apa itu D1 D1 itu adalah serisi frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus nah berarti disini catatan harus tahu dulu yang namanya kelas modus kelas modus itu dilihat dari mana kak kelas modus itu dilihat dari frekuensi ter tinggi frekuensi ter tinggi gitu nah kalau kita perhatikan frekuensinya dimana total frekuensinya katanya adalah 50 lalu pertanyaan manakah yang menjadi frekuensi tertinggi kita tidak bisa pastikan kenapa karena masih ada variable yang belum diketahui nilainya yaitu nilai m sama n lalu bagaimana menentukan kelasnya maka untuk menentukan kelasnya boleh kita bergerak dari nilai modusnya nilai modusnya itu katanya 32 maka kita lihat 32 itu ada di interval nilai berapa ternyata 32 itu ada di interval ini maka inilah yang disebut dengan kelas modus berarti sekarang karena kelas modusnya sudah kelihatan tinggal kita masuk ke kerumus tadi modusnya dikasih tahu 32 berarti saya tulis 32 sama dengan tepi bawah itu apa sih tepi bawah itu adalah batas bawah kurang 0,5 mana batas bawahnya berarti batas bawahnya adalah 31 maka 31 kurang 0,5 sama dengan 30 30,5 panjang kelas itu berarti dari 21 ke 25 atau biar gampang langsung hitung 30 kurang 25 berarti panjang kelas sama dengan 5 nah lalu ditanya D1 itu apa D1 itu adalah selisih frekuensi modus dengan sebelumnya frekuensi modus itu 16 kemudian selisihnya dengan sebelumnya sebelumnya berarti yang ini berarti sama aja nanti frekuensi modusnya 16 dikurangi sebelumnya berarti kurang M plus 1 nah ini juga demikian berarti 16 kurang M plus 1 ditambah nanti dengan selisih frekuensi modus dengan sesudahnya berarti 16 dikurang N min 1 sudah maka ini hasilnya ini kita pindah ruas 32 kurang 30,5 sama dengan 1,5 atau setara dengan 3 berdua setara dengan 3 berdua ini menjadi 5 dikali dengan 16 kurang 1 berarti 15 15 dikurangi dengan M kemudian yang di bawah 16 kurangi 1 15 15 ditambah dengan 17 berarti 32 berarti 32 kurangkan dengan M kurangkan dengan N jadi seperti ini nah ini tinggal kita lakukan yang namanya perkalian silang berarti kalau kita kali 3 kali 32 berarti 96 kurangkan dengan 3 M kurangkan lagi dengan 3 N nilai sama dengan 2 kali 5 10 10 dikali 15 berarti 150 dikurangkan dengan 10 M nah maka yang M nya kita satuin min 10 M yang di kanan pindah ke kiri berarti ini jadi 7 M 10 kurang 3 gitu ya dikurangi dengan 3 N sama dengan 150 dikurangi dengan 96 berarti sama dengan 54 nah maka inilah namanya persamaan yang pertama kemudian yang kedua kita lihat dari segi total frekuensi total frekuensi berarti totalkan aja dari atas sampai bawah 4 ditambah 16 itu 20 20 tambah 4 24 ditambah 4 lagi 28 1 kurang 1 berarti 0 berarti ini nanti 28 ditambahkan dengan M ditambahkan lagi dengan N nilainya harus sama dengan 50 berarti M plus N nya berapa M plus N nya sama dengan 50 kurangi 28 berarti nilainya 22 nah lalu yang ditanya dalam soal adalah nilai N kalau ditanya nilai N berarti 1 dan 2 tinggal kita eliminasi tapi yang kita eliminasi adalah M nya jadi supaya M nya ter eliminasi ini saya kali 7 berarti ini 7 M ditambahkan dengan 7 N sama dengan 154 oke saya tulis ulang disini berarti 7M tambah 7N sama dengan 154 kita eliminasi dengan 7M kurangkan dengan 3N sama dengan 54 nah ini nanti tinggal kita kurangkan kalau dikurangkan berarti yang ini piece tinggal 10N sama dengan 100 maka N nya berapa 100 dibagi 10 berarti N nya sama dengan 10 makanya untuk yang nomor 48 ini jawabannya adalah bebek nah saya lanjut yang nomor 49 ini teorinya kita harus ingat bahwa A plus B dikuadratkan ini sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan 2 kali AB nah ini teori pendukung untuk nomor 49 berarti disini ada akar X min 1 ada akar X min 1 min nah min nya ini saya pindah ruas ke kanan berarti nanti di ruas kiri yang tersinggal hanya seperti ini lalu di sebelah kanan adalah X tambah 1 nah karena yang ditanya 4X berarti kita butuh nilai X nya sementara X itu ada di dalam akar berarti bagaimana cara menghilangkan akarnya berarti wajib kita kuadratkan kita kuadratkan kiri dan kanan nah cara menguadratkan kiri yang kanan caranya harus seperti ini berarti kuadratkan nah di kuadratkan maka nanti seolah-olah ya seolah-olah inilah yang disebut dengan A yang ini disebut dengan B berarti A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat A kuadrat itu berarti apa X min 1 tambah B kuadrat berarti 1 tambah 2 kali AB berarti 2 kali akar X min 1 nah nilainya sama dengan apa sama dengan X jambah 1 ini hasilnya 0 X nya juga 0 maka yang tersisa adalah 2 akar X min 1 nilainya sama dengan 1 berarti akar X min 1 sama aja dengan setengah nah ini masih bentuk akar berarti sekali lagi kita kuadratin kuadratin dan kuadratin kalau dikuadratin ini menjadi X min 1 ini kalau dikuadratin berarti 1 per 4 sehingga X nya berapa X nya berarti 1 tambah 1 per 4 berarti hasilnya 5 per 4 nah pertanyaannya berapakah nilai dari 4 X berarti 4 X itu sama aja dengan 4 kali 5 per 4 berapa nilainya berarti sama dengan di 5 maka 49 jawabannya adalah ayam oke nomor terakhir nomor terakhir ada 3 orang siswa kelas 10 ada kelas 10 ada kelas 11 ada kelas 12 kelas 10 ada sebanyak 3 orang kelas 11 ada 4 orang dan kelas 12 ada 2 orang berarti totalnya ada 9 orang nah lalu katanya dari yang 9 orang ini dipilih oleh seorang kepala sekolah nah disini katakan kepala sekolah akan menunjuk 2 orang siswa sebagai ketua nah dipilih katanya 2 orang untuk menempati jabatan ketua dan juga sekretaris banyak kemungkinan terpilih keduanya dari kelas yang berbeda dengan syarat ketua harus kelas asal ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi jadi kelas ketua ini syaratnya kelas ketua harus lebih tinggi daripada kelas sekre berarti kemungkinannya seperti apa ya kan berarti kemungkinannya kemungkinannya yang pertama bisa aja ketuanya berasal dari kelas 12 berasal berasal dari kelas 10 dan juga 11 nah kemungkinan yang kedua bisa jadi ketuanya berasal dari kelas 11 kelas sementara sekre ini berasal dari kelas 10 intinya kelas ketua harus lebih tinggi dari kelas sekretaris berarti disini ada dua kemungkinan untuk kemungkinan yang pertama ini ada ketua ini ada sekretaris berarti kalau misalnya kelas ketuanya berasal dari kelas 12 berarti ada berapa cara untuk memilih ketua maka kita perhatikan kelas 12 ada dua berarti memilih ketuanya hanya ada dua kemungkinan disini ada kata dan berarti dikali memilih sekretaris berarti bisa dari kelas 10 bisa juga kelas 11 berapa totalnya ternyata totalnya ada 7 berarti ada 7 cara untuk memilih sekretaris berarti untuk kemungkinan pertama ada 14 cara untuk memilih ketua dan juga sekretaris kemudian untuk kemungkinan yang kedua ketua dan juga sekretaris ketuanya berasal dari kelas 11 berarti kelas 11 ada 4 orang dan itu berarti dikali sementara sekretarisnya berasal dari kelas 10 kelas 10 itu ada 3 orang berarti totalnya berapa totalnya 12 sehingga total kemungkinan untuk memilih ketua dan sekretaris ada 26 cara maka untuk nomor 50 itu jawabannya adalah Eko oke nah jadi demikian untuk pembahasan dari matematika sosum saya pikir tidak ada yang begitu sulit dari soal ini tetapi jika nanti adik-adik menemukan sesuatu yang membingungkan atau ada yang perlu ditanyakan silahkan di komen di kolom komentar oke dan tetap jangan lupa untuk mendukung channelnya kakak dengan cara like subscribe dan share kepada teman-temanmu supaya orang lain juga merasa terbantu oke jadi sampai disini dulu pertemuan kita kali ini kita akan bertemu di pembahasan berikutnya bye-bye bye-bye